Intro Musim kemarau juga dirasakan oleh pemilik kambing di Desa Sukasirna, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada selasa pagi 10 September. Kegiringan di wilayah ini membuat para pemilik kambing pun terpaksa melepas liarkan kambingnya di persawahan. Musim kemarau di wilayah ini sudah terjadi hingga 1 bulan lebih. Tak hanya puluhan hektare lahan persawahan yang mengalami kekeringan hingga gagal panen, namun dirasakan juga oleh peternak kambing. Salah satunya seperti seorang warga bernama Jakiman di Desa Sukasirna, Kecamatan Jonggol, Jawa Barat pada selasa pagi 10 September. Musim kemarau di wilayah ini sudah terjadi sejak Juli lalu hingga saat ini belum juga turun hujan. Akibatnya pemilik kambing kesulitan untuk mendapatkan rumput untuk memberikan pakan kambingnya. Bahkan Jakiman sejak musim kemarau melepas liarkan kambingnya di lahan persawahan yang kering. Akibat musim kemarau ini membuat seluruh irigasi yang mengairi hektaran sawah kering tak mengalir, diperkirakan musim kemarau di wilayah ini akan terus terjadi hingga Januari mendatang. Ini nyari rumput atau bagaimana? Rumput. Nyari rumput? Oh, nyari rumput. Jukut, rumput, ciri-cicu-cicu-cicu-cicu-cicu-cicu-cicu-cicu-cicu-cicu-cicu. Terpaksa mau gak mau dilepas liarkan kambingnya ya? Iya. Ini musim kemarau sejak kapan sih Pak? Ya, bangsa bulan, tahunnya bulan tujuh, bulan belahan lah. Oh, sejak bulan tahun tujuh? Bulan sampai Agustus. Sementara itu, krisis air lahan persawahan di wilayah ini belum ada solusi dari pemerintah setempat untuk mengatasi musim kemarau panjang terjadi. Selain lahan persawahan di masing-masing rumah, wilayah ini pun mengalami krisis air bersih. Dani Subagja melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat.